Selamat pagi Pak, Pak Pak Buklaiman, kemudian Pak Setiana. Siap, Mbak. Baik, sudah cukup jelas suaranya ya, akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kulusnya terlebih dahulu. Yang pertama, silakan meng-offkan audio selama MC atau moderator berbicara serta saat maaparan narasumber. Kemudian, boleh meng-onkan audio saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Yang kedua, boleh makan dan minum selama acara dan tentunya makan dan minum dari tempat masing-masing kepada Ibu ya. Dan yang ketiga, jika ada pertanyaan, bisa ditulis di room chat, bisa rise hand, atau saja langsung meng-onkan audio. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Dan kali ini saya akan memandu acara webinar dengan judul yang luar biasa, yaitu Saatnya Diversifikasi atau Integrasi Sawit. Dengan narasumber kami, yaitu Pak Ahmad Sujana, yang pertama, Honor S.V. Sri Aren, Sari Aren Manhiri, dengan judul topiknya, yaitu Pemanfaatan Lahan Marginal untuk Aren. Kemudian yang kedua, ada Pak Sujana, Petani Sawit, dengan judul materinya, Sukses Hemat Kupuk dari Integrasi Sawit dan Sapi. Kemudian materi ketiga, yaitu Pak Babe Sulaiman, Owner Agro Indo Sorghum Nusantara, atau ASN, dan beliau akan membawakan materi, Pengembangan Integrasi Sawit Sorghum. Baik, apa kabar Bapak-Bapak semuanya, Pak Ahmad, Pak Sujana, dan Pak Sulaiman? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, ya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan sesunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pemaparan narasumber, kemudian diskusi, dan yang terakhir adalah penutup Bapak dan Ibu. Dan masing-masing narasumber nanti akan membawakan materi, dan maksimal pembawaan materinya 10 menit, seperti itu. Nanti selanjutnya diskusi. Baik, Bapak dan Ibu, semuanya pada acara yang luar biasa ini, marilah kita sambut materi yang pertama, yaitu Pak Ahmad Sujana. Kepada Pak Ahmad Sujana, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Kamal Institut, dan teman-teman yang dari Sawit, dan lain sebagainya. Makasih, Pak. Perkenalkan saya, Ahmad Sujana, ya. Tadi sudah di Batika. Makasih, Batika, ya. Pertama, ini pembahasannya, kita kan belum tahu persis tentang Sawit, Pak. Karena saya di Aren. Tapi saya punya keyakinan, karena Sawit dan Aren itu adalah hampir satu jenis. Jenis palma, dan kayaknya jenisnya juga, kebutuhannya juga sama. Cuma paling, kalau Sawit kan tanamannya memang harus benar-benar Sawito, gitu kan. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, karena ini waktu 10 menit, Pak. Kita langsung ke materi, ya. Mudah-mudahan kita langsung ke pembahasan, ya. Karena kita waktunya mepet banget. Maka kita langsung. Kayak, eh. Kalau Aren ini, tidak kan kalau Sawit, kalau saya perhatikan juga di daerah-daerah kami itu, seolah-olah ketika dia ada penanaman Sawit, maka di pinggir kalinya itu ada jarak yang tidak boleh ditanam. Tetapi, karena barangkali khawatir menggerus dengan keadaan air. Tetapi Aren di sini bisa menyuburkan air. Nah, ini mudah-mudahan Aren dan Sawit juga, ketika ada Sawit, ada Aren, juga ada saling tunjang-menunjang di antara itu. Itu di sisi faktor alam. Mudah-mudahan. Jadi, ketika di posisi kali tidak boleh ditanam Sawit, Nah, justru Aren harus ditanam Aren. Satu, ada banyak manfaat di situ. Mengurangi longsor juga, karena akar Aren itu ke bawah, Pak. Kemudian, dia tidak mengerus sumber air. Malah bisa menimpulkan air. Mudah-mudahan dengan kita ada kolaborasi antara Aren dan Sawit ini, ada kesenambungan, mudah-mudahan kita ada saling faktor menunjang antara di lingkungan itunya sendiri. Ada dampak positif. Itu satu. Kemudian, di sisi ekonomi juga, Bapak tahu, Aren juga, saya yakin Sawit lebih besar, karena dia perkebunannya lebih besar. Tetapi, Aren juga, tidak kalah penting daripada itu. Karena Aren bisa dimanfaat. Satu, pertama, salah satu tanaman tahunan yang bisa dipanen tiap hari, itu adalah salah satunya Aren, Pak. Jadi, pagi diambil, sore diambil dari satu pohon. Tiap hari, pagi, sore, pagi, sore diambil begitu saja. Jadi, itu adalah sumber mata pancaharian untuk menopang si petani-petani ada di lingkungan itu untuk kebutuhan hari-harinya ketika dia sudah mulai panen, maka dia bisa dilakukan setiap hari. Jadi, mudah-mudahan kebutuhan mereka tiap harinya bisa ketunjang dari penghasilan Aren. Sawit mungkin di mingguan atau bulanan, saya tidak tahu persis itu tentang masa, Pak Edi, tahapan panen sawit. Tapi kalau Aren, seperti itu. Cuma mungkin jarak masa panennya itu tidak terlalu puluhan tahun. Nah, itulah karena diambil panennya itu tiap hari. Itu salah satu juga. Kemudian, kita sama, Pak. Fungsi juga sama. Memiliki fungsi sama. Aren, tanaman Aren itu tidak merusak hutan. Artinya tidak merusak fungsi hutan karena dia hanya diambil buahnya. Beda dengan tanaman-tanaman kayu lain. Ketika ditanam, besok setelah panen, dia harus ditebang. Tetapi Aren tidak seperti itu. Jadi, sama halnya juga dengan sawit. Makanya saya senang juga kalau kita ada kolaborasi antara Awe, Aren, dan sawit. Walaupun dalam posisinya itu, konon katanya, saya juga belum pernah terlalu dalam di sawit. Jadi, ada jarak-jarak mereka itu dengan mata air, misalkan dengan bantaran kali, yang memang tidak bisa ditanami sawit. Maka, tanaman itulah yang bisa dilakukan untuk tanaman Aren. Satu, ada fungsi juga. Salah satu sumber mata pencaharian para petani atau para karyawan di sana. Kedua, dia bisa menahan longsor juga. Ketiga, juga dia bisa menyuburkan air. Mudah-mudahan ini ada nilai mapat. Itu mungkin secara ringkas nanti kita diskusikan bersama apaan itu seperti apa, mungkin sawit itu seperti apa, mudah-mudahan kita ada sinambungan yang bisa dimengerti oleh kita semua. Mungkin gambaran dari saya hanya segitu. Bangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ya, Pak. Tadi materi dari Pak Mas Ujana. Baik, selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu Pak Sutiana, petani sawit. Dengan materi sukses, hemat pupuk dari integrasi sawit-sapi. Silahkan, Pak Sutiana. Terima kasih. Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Mungkin Anda sudah dikenalkan sama Mbak Yuli bahwa nama saya Pak Sutiana. Dari lahirnya di Boyolali, Pak. Lahirnya di Boyolali, cuma di Kalimantan ini sudah 40 tahun. Jadi 83 itu mengikuti perintah yang ikutlah migrasi. ke Kalimantan Tengah. Jadi sudah 40 tahun di sini. Mungkin juga pada Bapak-Bapak Tengah yang saya hormati, mungkin juga ada yang pernah mengikuti webinar seperti ini tentang integrasi sawit dan safi. Tadi sudah disampaikan tentang integrasi sawit dan aren ya. Harapan kita juga seperti itu. Mungkin Pak nanti juga bisa kami memohon informasi tentang gigitnya ya. karena memang kami lagi mengadakan PSR ya, Permajaan Sawit Rakyat. Ini mungkin yang tadi disampaikan bahwa di pinggir-pinggir sungai. Ini saya pikir sangat luar biasa. Sementara ini kami masih tanami berbentuk kayu-kayuan, Pak. Untuk di sepanjang sungai. Mungkin ini kalau ditanami aren akan luar biasa. Jadi mohon nanti informasi gigitnya. Bapak, Bapak, Ibu semuanya yang mungkin mengikuti kegiatan ini. Saya mengetuai kooperasi sebagai ketua KAU di Tani Subur yang sudah kurang lebih 15 tahun. Kurang lebih 15 tahun dipercaya oleh anggota. Yang mana kegiatan di Tani Subur ini banyak sekali. Ada sampai ada pariwisata, di tengah kebun, kemudian berkenaan dengan tuker dan sebagainya. Yang salah satunya adalah kegiatan integrasi sawit dan sapi. Kenapa kami lebih intens pada kegiatan integrasi sawit dan sapi yang mana ini menjadi satu keuntungan besar kalau menurut kami bahwa saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Sapi menggunakan pakan. maka pakan ini saya buat dari pakan limbahnya sawit. Di sana ada pelepah sawit. Jadi pelepah sawit itu kami cuper. Kami hancurkan seperti menjadi seperti serbuk bergaji. Kemudian di sana ada yang namanya limbah solid. Ada yang namanya limbah bungkil. Ini yang ada di perkebunan kelapa sawit. Maka itu potensi untuk mendapatkan pakan murah. Yang kedua selanjutnya adalah pupuknya. Karena sapi ini akan mengeluarkan kotoran yaitu pupuk. Saya pikir hal yang sangat memahami semuanya. Ini yang kita maksimalkan. Sehingga saling membutuhkan antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi. Saling membutuhkan. Ini yang kita harapkan. Sehingga ada keuntungan-keuntungan yang mungkin sangat bisa kita perhitungkan. Yang pertama adalah dengan kegiatan integrasi dawat dan sapi. Kemudian limbahnya kita buat pupuk. Biasanya kami membuat pupuk ini yang satu tahun yang lalu kita berbentuk organik. Berbentuk organik kami rata-rata sekitar 70 sampai 80 ton per bulan kita buat organik. Tetapi kemarin satu tahun belakangan ini saya berubah menjadi kita bentuk limbah cair. Limbah cair. Jadi yang kemarin padat kita cairkan. Kita cairkan. Kenapa? Karena yang pertama prosesnya agak cepat. Kalau organik itu kami bisa sampai satu bulan lebih. Tetapi kalau cair ini kita hanya diurangkan sekitar satu minggu. Jadi sekarang ini rata-rata 7.000 liter satu tengki. truk itu kurang lebih sekitar 7.000 liter yang kita aplikasi setiap harinya. Sehingga di sini secara kalkulasi perhitung-perhitungan dalam bisnis yang pertama bahwa dengan demikian kami belum panen sapi itu sudah untung. Belum panen sapinya belum. Jadi belum sampai kepanen sapi saja sudah ada keuntungan. Karena walaupun bagaimana kita hitung dengan kalkulasi bahwa untuk pupuk cair ini kita jual dengan harga 500 rupiah per liter kalau sama aplikasinya kita 600. Tetapi Bapak-Ibu sekalian bahwa karena terus terang saja antara hulu dan hilir ini harus ngalir. Kita bisa membuat produk tetapi harus ada pasar. Nah kalau tidak ada pasar kami buat pasar sendiri. sehingga pasarnya itu adalah kebun petani tadi. Maka kebutuhan di tempat kami ini belum sampai bisa keluar karena masih ada kekurangan justru. Nah masih ada kekurangan sehingga disinilah yang kita harapkan yang sekarang ini mungkin banyak keluhan-keluhan terhadap mahalnya pupuk kimia sekarang ini kalau kita sama-sama kita rasakan maka kita berbagilah. Memang saya berbagi artinya tidak semuanya kimia tetapi organik masuk. Jadi ada satu seimbangan. Harapan kita juga dengan adanya pupuk organik ini maka kultur tanah sudah semakin baik. Ini yang kita harapkan. Mungkin kalau Mbak Uli ada ini kemarin saya kirim ininya kalau bisa ditampilkan tentang kegiatan integrasi kami yang ada di Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah tempatnya di Kota Waringin Barat kisahnya di Sabang Kalem Tiga. Cuma kemarin kita ada sedikit masalah mungkin Bapak-Bapak semuanya yang peternakan ternak sapi mungkin juga sedikit ada masalah yaitu tenang adanya PMK kemarin sangat menganggu kita yang mana ini kemarin memang sangat kita kurangi sebanyak-banyaknya karena takut 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 juga sehingga sekarang ini memang tinggal sedikit terakami tetapi ini sudah waktunya belanja lagi dan juga saya rasa bisa kita besarkan lagi jadi itu Bapak-Ibu sekalian secara sekitar saya yakin integrasi ini harus saling menguntungkan itu menjadi kunci kemudian juga terhadap sawit sendiri untungnya apa yang pertama berkenan dengan Kupo memang terus berterang Bapak-Ibu sekalian ada integrasi yang sistemnya masuk kebun ada yang sistemnya masuk kebun tetapi sistem yang tempat kami adalah sistem koloni koloni sehingga sapi itu ada di kandang makannya saya bawa pulang makannya saya bawa tujuannya adalah sebenarnya sama sama sebenarnya apabila langsung masuk kebun maka Kupo juga langsung masuk ke kebun tetapi karena kami koloni maka perlu adanya pengolahan apa namanya organik itu sendiri Kupo itu sendiri kami olah jadi saling membutuhkan disini keuntungan-keuntungan yang kita rasakan sehingga kebun bisa mendapatkan Kupo organik dengan harga yang lebih murah yang kedua itu tadi pakan pakan daripada sapi sendiri adalah dari tiba-tiba sapit yang melipa saya kira cukup melipah ini cukup bagus sehingga saling menguntungkan tapi dengan adanya hal semikian yang pertama adalah penerapan tenaga kerja itu juga sangat membantu pada masyarakat kita mungkin itu Mbak Julia kalau ada tapi perlu ditampilkan kegiatan kami di KUDI tentang integrasi sali dan sapi disana mulai dari pembuatan pakannya kemudian juga aplikasi terhadap kuku itu sendiri kekebun tetapi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kuku kami belum sampai keluar belum mampu untuk menjual keluar jadi di dalam sendiri masih kekurangan memang masih sangat perlu dibesarkan kembali karena kandang kami ini hanya muat sekitar 300an ekor saja jadi masih perlu pengembangan pengembangan mungkin itu Mbak Julia nanti mungkin banyak diskusi mungkin bisa ditayangkan terlebih dahulu tadi ada sedikit materi silahkan ditampilkan terlebih dahulu silahkan Mbak Faras bisa ditampilkan tadi materi saya tampilkan dulu kegiatan yang ada di kami kegiatannya tadi jadi biar Bapak-Bapak semua juga sama-sama bisa bagaimana adalah caranya ini ada kandang koloni seperti ini ya iya ya ini Bapak-Bapak semuanya ini kandang kami ya ada kandang koloni karena memang terus-terrata tidak kami liarkan tapi kami kandangkan ini sapi yang ada di tempat kami ada sapi BX ya kemudian ada sapi Bali yang paling banyak di situ lanjut Mbak ini jenis kandangnya ini ada keluar juga jadi ada masuk ke kandang kemudian keluar tapi hanya di sekeliling itu untuk dipanaskan supaya sapi tetap dalam kondisi sehat lanjut Mbak seger-seger ya Pak ya ternaknya ya Pak Alhamdulillah lanjut ada juga kandang mensui khusus untuk ternak jadi kita pisah-pisah kita pisah-pisah kandang yang khusus untuk sapi yang baru saja melahirkan itu juga kita pisahkan sehingga tidak terganggu dengan yang lain ini kebetulan kemarin ada keluar dua ya langsung kembar oke Mbak lanjut nah ini Bapak Ibu sekalian ini cara ya cara kami membuat pakan ya kami membuat pakan pengembangannya disitu ada koncentrat kemudian ada rumput ya antara pengembangan dengan pengembangan itu pakannya tidak terlalu jauh juga ya perbedaannya ya tidak terlalu jauh lanjut Mbak nah ini proses ya proses bahan-bahan pembuatan pakan ya ada bahan bakunya ya di dalam 100 kilo itu kita menggunakan bungkil kurang lebih 20% kemudian ada pelepah tadi ya pelepah itu sekitar 20% kemudian ada solid kurang lebih sekitar 58% kemudian disana ada tambahan bahan-bahan yang lain seperti mineral garam tetes itu juga kita masukkan kemudian kita mixer ya kita mixer setelah kita mixer kemudian kita fermentasi tidur ya ya gak usah lama lah fermentasi kita satu hari satu malam cukup udah dikasihkan tetapi dikasihkan begitu saja juga gak ada masalah lanjut Mbak ya ini prosesnya ini tambahan bahannya tadi ada prosentase ada garam ada mineral sarbio tetes tebu korea dan kapur nah begini Pak caranya ya tadi yang saya katakan tadi caranya memixer ya kita masukkan ke dalam mixer kita campur jadi satu maka menjadi konsentrat kemudian tadi juga udah disampaikan di atas tadi bahwa berapa ngasih pakannya setiap hari per ekor per satu nah ini alat Pak nah ini yang dikatakan saya super tadi dan Alhamdulillah ini buatan sendiri buatan koperasi sendiri yang mana juga sudah banyak juga yang membutuhkan super ini super ini banyak yang membutuhkan ini alat super kami ini mixer ini semuanya adalah buatan koperasi sendiri oke buatan koperasi sendiri lanjut ini pakan tambahannya mana juga ada rumput gajah taiwan grass juga ada disana ini juga cukup bagus untuk tambahan jadi kita upayakan pakan itu ada di sekeliling kita lanjut ini cara merawat sapi kita juga ada timnya sendiri kemudian tentang keprisian sapi juga kita monitor artinya waktunya kita ambil kotoran juga kita ambil seminggu sekali setelah itu kita rapur dengan serbuk supaya tetap terjaga kesehatan sapinya lanjut Pak ini untuk pembuatan kompos jadi kami dulu kompos tapi terterang saja dalam tahun terakhir ini kami ubah menjadi hayati menjadi buku cair berbentuk hayati jadi ini belum kami tampilkan yang itu hayatinya ini masih bahan yang lama jadi ini cara membuat buku kompos kami seperti ini kita sap-sap kemarin-kemarin kita sap-sap 30 cm 30 cm baru kita setiap minggu kita balik setiap minggu kita balik kurang lebih sekitar 4 kali pembalikan sehingga sekitar 1 bulan 1 bulan lebih baru itu kita aplikasikan ke kebur tapi kalau untuk yang sekarang kita membuat buku hayati itu 1 minggu kita aplikasikan ke kebur karena setiap pagi dan sore itu kita apa namanya kita aduk setiap hari itu 2 kali kebalikannya seperti ini komposnya bapak ibu sekalian bisa dilihat lanjut seperti ini bapak ibu sekalian hasilnya kompos tadi jadi kompos itu selain dari potoran sapi sendiri itu kita tambah lagi dengan janjang kosong janjang kosong itu juga mungkin kalau bapak ibu belum paham tentang janjang kosong itu tadi yang sawit yang kita dirontokkan menjadi janjangannya yang ditambahnya janjang kosong kita hancurkan kita cuper kita cuper kita hancurkan kemudian untuk tambahan untuk pembuatan kompos ini termasuk solid tadi solid ini selain daripada digunakan untuk pakan juga bisa digunakan untuk membuat kompos lakukan sejarah karena menyangkut keberadaan seksual ini ada beberapa kunjungan dari bapak ibu sekalian karena kami di sana ada kegiatan yang namanya agro-wisata agro-wisata itu selain daripada ya kita wisata itu juga ada pendidikan dari anak-anak ya anak-anak mulai dari TK itu juga kita ada wisata tentang bagaimana pengenalan jenis-jenis sapi bagaimana cara memberikan pakan sapi sehingga anak-anak ini cukup bagus lanjut Pak ini kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan dari berbagai selain daripada dari calon sendiri juga dari beberapa kunjungan dari luar negeri ya mungkin itu bapak ibu sekalian sepintas daripada yang kami sampaikan mungkin nanti kita lebih kepada diskusi diskusi yang pada picipnya saya yakin sama bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat kita saya yakin tidak ada yang terhebat disini tetapi bagaimana kita menuju bagian daripada kita menjadi yang hebat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sulaiman terima kasih terima kasih Bapak Kamal Nasir Mungkin suaranya lebih dikeraskan lagi ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Kamal Nasir kami siswa sama siswa kepada pembimbing kami Bapak Utama Kayu Bapak Insinyur Sola yang telah membina kami di dalam pengembangan Sorkum maaf suaranya kedengeran Mbak Halo 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 ngerti kurang terasa Pak Sulaiman oh kurang kurang enggak begitu anu enggak begitu tersenyar Pak Sulaiman ya saya siap oke jadi saya akan memulai dengan penolahan pasca tanen turunan kalau teknik penanaman mungkin sudah berada seperti pintar-pintar ya, sekarang yang saya intikan adalah sorghum menjadi produk beberapa produk turunan turunan itu adalah berupa beras sorghum, tepung sorghum silase sorghum ayamun dan kuliner yang berhubungan dengan kuliner atau makanan itu berupa bakpia, lumpia sorghum nasi goreng sorghum dan lain-lain tapi yang kita ingin bicarakan adalah integrasi sorghum dengan sawit tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Susisna dari sawit bahwa untuk pakan ternak sawit itu dari pelepahnya dari solid dari cantangnya itu bisa dijadikan pakan ternak yang diproses menjadi silase silase sawit ya dengan full konsentrat kalau kami dari sorghum untuk mendapatkan mendapatkan makan ternak ada dua macam pertama adalah batang sorghum, daun sorghum yang sudah dipanen dalam posisi tua 3,5 bulan itu bisa dicoper dan bisa dijadikan silase sorghum tapi terlalu keras untuk bakarnya nah untuk yang kami sekarang kerjakan adalah sorghum usia 75 hari langsung dipanen khusus untuk pakan ternak untuk dibuat silase seperti seperti batang pelepah tawit tadi di fermentasi dulu jadi ada hubungan terkait sekali dengan tawit kalau kita bikin silase pakan ternak itu kalau dikombinasi dengan sorghum ada hijauan suawofilnya full ditambah silase dari tawit itu sangat komplit jadi fat komplit kedua peluangnya peluangnya untuk berintegrasi dengan sawit satu pada saat sawit itu baru ditanam baru dimasih remaja kita bisa masuk kita bisa masuk nanam sorghum di telah-telah antara pohon sawit yang berjarak berapa meter itu kita kita tanami sorghum tetapi tidak untuk mencapai tiga setengah bulan hanya 75 hari jadi setahun bisa dapat lima lima kali panen batang sorghum daun sorghumnya itu yang menjadi apa acuan kami dan kami ke depan akan berkerjasama dengan berkerjasama petanggung sawit terutama yang masih dalam permajaan begitu nah jadi sorghum pun bisa dijadikan batangnya menjadi bioetano seperti sawit juga bisa jadi bioetano tapi kita terlalu jauh lah kalau kita bicara bioetano dulu kita hanya bicara adalah untuk ketahanan pangan dulu ya ketahanan pangan kesehatan dan ketahanan pangan untuk mencapai ADG berat bobot penambahan berat bobot sapi kambing lebih maksimal begitu jadi kami juga dalam agroindus sorghum ini kami punya paguyuban namanya babes sorghum paguyuban tani babes sorghum jadi saya dipanggil babes ya pokoknya yang penting kita kompak sama teman-teman petani kita saling mengisi saling membagi ilmu untuk meningkatkan ekonomi pertanian karena kami kan pertaniannya di lahan sering lahan pandus jadi kalau di sawit kalau kita tanam sorghum pada saat sawit sudah besar dia akan menikuti sinar matahari itu kurang bagus yang bagus itu adalah pada saat permajaan itu sangat bagus sekali sambil menunggu sawit besar sawit bisa produksi bisa pun bisa menentu lima kali dalam tahun saya rasa begitu dulu mungkin nanti disambung lagi ya terima kasih nanti kita sambung lagi mungkin ada tanya jawab begitu Mbak baik Mbak Farah tadi ada beberapa matahari ya dari Pak Sulaiman mungkin sekalian di-share sekalian tadi belum sempat ya Mbak Farah ada beberapa foto tadi ya Pak Sulaiman ya betul baik next mungkin ya langsung lanjut nah itu salah satu saya mengembangkan pasar sorghum dan pergunanya yaitu dengan cara ikut pameran di luar negeri dan di dalam negeri yang di Sweden Hongaria Mbak Farah itu kami juga mengembangkan pasarnya karena banyak orang-orang Eropa yang suka dengan sorghum tepungnya yang free gluten juga berasnya kalau yang sebelah kanan ini pameran di Inagratek kemarin di Jakarta Fair Alhamdulillah sambutan dari Papua New Guinea dari Afrika Selatan juga kami dapat order ya lanjut nah ini nama perusahaan saya ini apa kalau ini integrasi ini perusahaan saya Agroindu Sorghum Nusantara ya lanjut ini adalah salah satu pengembangan sorghum dengan terpadu dengan belut dengan iskan karena banyak lahan-lahan sorghum yang berupa kubangan kubangan apa kubangan air seperti kolam itu kita bisa manfaatkan sambil kita menunggu panen sorghum kita juga bisa panen belut panen lele dan lain-lain di tempat sawit pun gitu juga di sawit itu karena pupuknya sudah bagus itu ikan-ikan seperti ini bagus sekali seperti belut tidak kalau ditanam itu bisa panen bisa bagus bisa bibitnya aja yang dicari ya lanjut nah ini salah satu pengembangan usaha kuliner jadi tepung sorghum itu yang bakpia itu di Jogja ini adalah makanan khas oleh-oleh yang sangat terkenal tapi berupa tepung tepung gandum itu kan mengandung gemur dan gluten kami mencoba dengan yang free gluten terus kedua gula pasir gula cair nekstar dari batang sorghum dari gula batang sorghum kita bisa olah menjadi gula cair bisa jadi gula jawa bisa jadi kecap dan lain-lain nah itu di sebelahnya adalah belut tanaman belut ya next lanjut nah itu salah satunya dendeng nah sebelah kanan itu saya buat pelatihan-pelatihan kuliner dan lain-lain jadi bisa kita mengembangkan sorghum menjadi kuliner jadi bikin dendeng dendeng belut setelah lain lanjut ini salah satunya jadi sorghum itu ada terdiri dari sorghum merah sorghum putih dan sorghum hitam black sorghum 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 seperti ini putih jadi beras itu rasanya rasa ketang jadi sangat enak waktu makan cuman kita dulu kenapa tidak mengembangkan sorghum kita makna adalah beras sedangkan orang-orang Eropa orang Jepang orang Belanda kalau saya keluar negeri kameran itu makanannya sorghum roti-roti mahal itu dari sorghum gitu lanjut nah ini tepung tepung juga begitu ini tepungnya free gluten jadi bisa untuk menyehatkan dari beras digiling menjadi tepung ya lanjut nah ini yang berhubungan dengan silatnya sorghum jadi sama aja dengan sawit kalau sorghum itu bisa dari hasil panen yang tiga setengah bulan yang masih tua atau khusus yang usia di setiap lima hari nah kalau dengan adanya dengan adanya intensifikasi apa integrasi dengan apa integrasi dengan sawit ini sangat komplit kalau kita gabungkan antara pelepah sawit solid dan cancang kita gabungkan dengan hijauan full klorofil dari sorghum menambah menambah bagus hasilnya sesuatu tambah tapi meningkatkan ekonomi desa itu sorghum juga cocok di desa desa kita menambah lanjut jadi apa depan saya juga akan mencoba silasi seorghum dengan sawit disini ada ada tulisan dari bapak itu tentang silasi daun seorghum pembuatan dan teknologinya nanti kita bisa buka di google itu lanjut nah ini juga telah satu penulis yang telah mengembangkan silasi torgu jadi pasang penat jadi kita bisa belajar dari sini kalau kita buka google nanti kita bisa belajar semoga kita kontak termasuk dari dengan bapak yang sudah aklim dalam bidang pembuatan silasi torgu silasi sawit dan juga membuat cukup air bagus sekali kita pelajari kerjasama lanjut nah ya jadi terima kasih gama institut yang telah memberikan kami kesempatan semoga ke depan kita bisa saling kerjasama yang lebih baik lagi jadi demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali Pak Bapak Sulaiman materinya sangat luar biasa bapak dan ibu sekalian kita sudah mendengarkan pembuatan materi dari seluruh narasumber dan saat ini kita berada di sesi diskusi atau tanya jawab boleh karena itu jika ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengonkan audio seperti itu baik silahkan Bapak dan Ibu untuk absensi sudah kami share di kolom chat ya Bapak dan Ibu silahkan bisa klik link tersebut dan juga ada WhatsApp group silahkan untuk materi nanti bisa langsung saja untuk diunduh di WhatsApp group ya nanti akan kami share di sana seperti itu baik di sini ada pertanyaan dari Pak Ronald Hutahasan seperti itu selamat siang Pak Ronald Hutahasan ingin bertanya Pak terkait lahan sawit jika berumur 18 tahun tanaman apa yang cocok untuk tambahannya yang cocok mungkin dari masing-masing narasumber memberikan informasinya memberikan tanggapannya terkait pertanyaan dari Bapak Ronald seperti itu mungkin dari Pak Ahmad Sejana terlebih dahulu silahkan Pak Ahmad Sejana baik terima kasih Pak Ronald terima kasih semua Bu Mbak Yuli ketika umur 18 tahun tanaman apa yang cocok saya dengan tanaman lain mungkin belum begitu paham betul tetapi insyaallah aren cocok soalnya aren jujur aja aren tidak ditanam dimana saja dia tumbuh ini aren ini aren yang selama ini kan belum ditanam yang benar-benar tertata begitu ya tetapi dia dimana saja dia tumbuh dan memang cuma ada faktornya itu apa yang ada yang membedakan itu di hasil produktif hasil produksi baik itu tanggapan dari Pak Ahmad Sudjana ya sudah cukup Pak Ahmad mungkin ada sedikit kendala sinyal ya Bapak dan Ibu silahkan mungkin ada tambahan dari Pak Sudjana terima kasih jadi kalau sawit sudah berumur 18 tahun ini saya juga belum begitu paham yang tetap 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 ditambah dengan pertanakan sapi ini yang paling pas pertanakan sapi jadi juga bisa berharung yang kedua juga diambil kita pakai untuk pertanakan tadi ini tapi kalau untuk tanamannya tanaman apa yang bisa pas untuk ditambahkan di tanaman kawit yang sudah berumur 18 tahun ini kami belum begitu lagi tetapi memang terserang saja saya sangat tertarik dengan Pak apa yang tadi yang masalah aren ya ya Pak Ahmad Sejarang mungkin bisa kita komunikasi karena kami terserang saja saat sekarang ini kami masih masa-masanya masih PSR jadi yang dipinggir-pinggir sungai apalagi kalau kita sudah memasuk mengikuti sertifikasi e-sport dan RSL ini memang tidak boleh karena ada tanaman-tanaman seperti aren tadi jadi itu bukan makasih Pak nanti bisa kita komunikasi sekalian dengan Pak Sulaiman Pak kami sudah pernah tentang bahkan luar biasa tetapi akhir-akhir ini kami yang tidak bisa mengatasi itu dengan burung sehingga sudah mulai buah itu nanti menjadi gabuk maka kami sudah memulai cukup besar kami sampai kepada penyiapan tetapi saat sekarang ini kami tidak bisa mikir lagi dengan adanya sama itu jadi untuk sementara ini tanaman selah kami hanya satu jagung kemudian talus bening dan porang saat sekarang ini yang ada karena kami memang sangat luas jadi nanti kalau ini kita kerjasama terutama dalam hal seperti ini sangat luar biasa sangat senang pak karena memang tebun kami luas jadi koperasi kami ini kurang 830 870 hektar nah sekarang ini mulai PSR jadi setiap tahun ini kami tumbang kaleng 100 hektar 100 hektar sampai 150 hektar itu terus kita tumbang terus nah ini potensi yang sangat luar biasa tanaman selah yang sekarang ini ya itu tadi yang saat sekarang ini ada ya itu tadi jagung kami insyaallah dalam waktu terjadi tanem sekitar 40 hektar kemudian kalau segering dan porang tapi pernah saya kira lagi-lagi kami pernah untuk tanaman tapi kami agak kendalanya di situ belum bisa mengatasi oke terima kasih yang tadi yang disampaikan tadi untuk tanaman apa yang pas untuk umur 18 tahun ini kami belum bisa berikan masukan tetapi kalau masukkan kami dimasukin tapi akan lebih di luar terima kasih baik terima kasih Pak Sutyana selanjutnya mungkin dari Pak Bagong Sulaiman silahkan Pak ada tambahan selanjutnya selanjutnya Here's a few things you might not know. 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 Here's a few things. Here's a few things you might know. Here's a few things you might not 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 know. Here's a few things you might 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 not know. Here's . . See you then. Here's a few things you might know. Here are some things you might be. Here yet. padahal saya merintis di tahun 2006 5 tahun sekarang ini saya sudah bisa sirotorohim, artinya sekarang dengan bapak-bapak, dan saya sekarang sudah mengguluti hanya arento mulai dari produksi, kemudian dari produksinya, dari bibitnya dan lain sebagainya ini jadi suatu mustahil, jadi kita optimis saja, walaupun kita dengan suadaya kita yakin dan kita malah lebih bagus asal jangan dengan suadaya tapi bibitnya yang asal-asalan ya ini dengan suadaya tapi kita harus memiliki kualitas yang lebih bagus, kira-kira menurut saya seperti itu mungkin nanti Pak Setyana yang lebih operatif menjawab ini gitu Pak, bapak lebih tahu fungsinya sawit, pasarnya sawit dan di mana-mana juga sawit makasih Pak saya serahkan aja ke teman-teman yang tua ini ya makasih ya silahkan Pak Setyana ada tambahan terima kasih pertama perkenaan dengan bibit karena bibitnya akan menjadi penentu apabila bibitnya kualitasnya baik pasti nanti hasilnya juga akan baik maka yang dikatakan bibit suadaya tadi itu jangan sampai bibit yang asal-asalan tetapi kalau suatu contoh di satu tempat itu belum ada penangkar di satu tempat itu belum ada penangkar tapi melancaran sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan terjamin sertifikasinya dengan cara hanya cukup meminta suad keterangan dari pemerintah desa bahwa Pak, kami akan beli bibit di sana bibitnya apa-apa TKS atau di mana akan beli bibit itu pilih ketambahnya itu kemudian salah dilampirkan berapa hektare kemudian berapa yang dibutuhkan sehingga Bapak nanti akan betul-betul mendapatkan bibit yang betul-betul berkualitas karena kalau sawit ini panjang Pak kalau sepahit ditanam nanti sampai salah bibit maka 25 tahun akan merugi 25 tahun bahkan sampai 30 tahun akan merugi maka menentukan bibit ini betul-betul sangat harus sangat menentukan sangat menentukan jadi jangan sekali-sekali asal bibit saja asal bibit saja nanti Bapak akan merugi mungkin memang betul kalau mungkin masih umur 5 tahun di bawah 5 tahun itu masih masih bagi tapi nanti setelah itu nanti akan Bapak akan saya yakin nanti akan akan merugi jadi sekalian karena ini masanya jangkanya panjang 25 sampai 30 tahun maka betul-betul untuk menentukan bibit carilah bibit yang betul-betul terjamin kualitasnya itu yang pertama yang kedua memang kalau kita mau membuat bulu itu harus memikirkan terhadap hilir sehingga antara bulu dan hilir ini akan nyambung jangan sampai ada yang tertumbat maka hilir ini ada tadi kalau di tempat Bapak itu sama sekali belum ada pabrik sawit ini anggaplah belum ada sama sekali maka bagaimana caranya agar hasil daripada prosesnya terolah mungkin dengan yang namanya pabrik ini sekarang juga ada yang kapasitasnya satu ton ya kan bisa seperti itu kemudian nanti bisa diolah dengan hilirisasi sendiri tetapi disini memang yang saya katakan jadi harus mempunyai ilmunya harus mempunyai ilmunya ini yang paling penting jadi saran saya yang pertama tadi berkenaan bibit betul-betul bibit jangan menentukan jangan sampai salah menanam nanaman yang belum belum ada kepastian lah ya yang kedua tadi kalau memang di sana belum ada pabrik maka cari ilmunya insya Allah sekarang sudah banyak teknologi sudah banyak teknologi untuk membuat hilirisasi itu sendiri bahkan kami ini juga lagi fokus bagaimana petani ya setingkat petani ini bisa punya pabrik belapasawit dan turunannya ini yang saya targetkan adalah membuat pabrik belapasawit dan turunannya jadi tidak ada kebenaran sampai kepada CPO tetapi menjadi hilirisasi yang betul-betul ini nanti akan bermanfaat untuk masyarakat banyak terutama adalah penerapan tenaga kerja kemudian juga harga juga akan lebih baik seperti seharusnya tadi kalau sorghum sudah seolah menjadi seberapa produk kemudian juga aren juga menjadi seberapa produk maka ini akan menjadi nilai mungkin itu Mbak Yuli terima kasih ya baik ada tambahan dari Pak Babe Sorghum silahkan ya terima kasih Mbak Yuli saya rasa untuk tanaman sorghum hampir sama sawit soal proses atau pengadaan bibit jadi kita sorghum juga begitu bibit harus dari penangkaran yang resmi yang sudah terkontrol sudah sertifikasi tapi ada juga maaf ya bukan penangkaran nakal ada juga penangkaran yang sifatnya suka memberi bibit yang kurang bagus mungkin terpaksa dia kirim kurang sadar mungkin itu yang merugikan petani jadi akhirnya kita berpegang pada zaman jahiliah saja nenek moyang kita sorghum itu tanpa sertifikat yang pasti benar-benar tumbuh tumbuh baik bibitnya tumbuh baik tapi karena sini udah zaman modern sudah ditata ya harusnya kita menurut pemerintah yang harus yang bersertifikat sekali lagi tadi bibitnya bagus pasti hasilnya bagus kalau bibitnya jelek ya kita rugi dalam 3,5 bulan yang harusnya panen kita rugi di pengolahan lahan tenaga dan lain-lain hasilnya juga tidak maksimal itu yang membuat kita kadang-kadang kecewa pada orang-orang yang sering mau kita beli bibit tapi bibitnya bibitnya bagus ya saya rasa begitu Pak sama dengan sorghum dengan sawit harus bagus bibitnya begitu Pak ya baik tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber cukup jelas ya Pak seperti itu baik ada lagi yang mau bertanya yaitu Pak Tahmid Siregar halo selamat siang Pak Tahmid Siregar masih bergabung selamat siang selamat siang ini saya sangat tertarik dengan apa ini ya pemempaatan limbah ataupun output pabrik ya terutama kalau di pabrik itu kelapa sawit tandan kosong solid itu sama fiber itu itu satu potensi yang sangat bagus untuk buat pupuk dengan mahal harga pupuk tapi kita kapan kita mengolah terbentur satu biayanya tidak bisa skala besar itu mungkin izin-izin lingkungan bagaimana kira-kira kira-kira untuk bisa ya istilahnya kita mendapatkan kemudahan untuk bisa mengolah kalau nanti ketika kita mengolah skala besar nanti lingkungan lagi masalah tentu ada efek buangan daripada pengolahan limbah-limbah tersebut gitu dan sangat sangat tertarik untuk solid tadi bisa juga dibuat berupanya sebagai pakan ternak pakan ternak sapi yang selama ini yaitu sebenarnya di beberapa pabrik dibuang-buang saja itu kan satu potensi tapi kita mau dapatkan ya semacam apanya lah perujukannya dimana kita yang bisa melihat langsung karena kita untuk mengetahui sesuatu itu dengan melihat langsung kalau di ya di buku mungkin kita hanya baca tapi tak lengkap jadi kalau saya ingin mau dapatkan rujukannya dimana untuk buat pakan untuk buat pakan ternak dan untuk buat kompos yang yang betul-betul lah yang kata bapak tadi hanya skala kecil terkendala ya apa salahnya kita olah skala besar dengan bentuk operasi dan sebagainya dengan kelompok tani gitu saya pikir itu pertanyaan saya terima kasih baik ya terima kasih Pak Tahmi Siregar mungkin pertanyaan langsung saja dijawab yang pertama oleh Pak Sutiana terlebih dahulu silahkan Pak Sutiana Pak Sutiana terima kasih jadi sebetulnya banyak Pak untuk teman-teman itu gunungan ke tempat kami tapi terserah saja saat sekarang ini tapi kami sudah sangat kurang banyak dikarenakan PMK Kementerian proses masih tetap berjalan tetapi agak berkurang ya karena memang agaknya PMK Kementerian dan memang untuk mendapatkan kembali sekarang ini agak sulit agak sulit karena belum ada yang kata-kata dari Jawa tetap kami masih belum juga halo aku tidak ngagu ini silahkan Pak mohon maaf teman-teman bisa dibantu mute silahkan Pak mohon maaf ya ada suara bocor jadi tadi Pak saya rasa dengan adanya limbah-limbah sawit yang ada di publik di sana itu memang sangat besar terutama adanya solid sebenarnya benar bahwa kadang-kadang publik sendiri ini membuangnya saja sudah ada beberapa kendala maka dengan adanya dimaksimalkan untuk pembuatan pakan ternak untuk pembuatan buku itu sendiri ini potensi yang sangat luar biasa jadi harapan saya nanti Pak kalau mau main ke tempat kami Pak tunggu ya jadi cuman sekarang di tempat kami ini pembuatan bukunya sistemnya hayati Pak hayati kami rata-lata masih dalam satu hari bisa aplikasi sekitar 27.000 liter jadi monggo nanti kalau mau main-main saling silah berrohim saling diskusi monggo karena pakan kami juga sudah menggunakan pakan-pakan yang dari Limbah Pak Bik Dabi mungkin seperti itu Pak terima kasih ya bagaimana ada tambahan dari Pak Ahmad Sujana atau Pak Mbak Besorkum silahkan baik sudah ikuti aja ikuti Pak Sujana baik Pak saya bukan tambahan saya juga ngasih semangat betul juga Pak jujur aja Pak saya dengar dari Pak Sujana ini kabar gembira juga apalagi kan produk aren juga di aren ya khususnya itu kan cenderung dengan organiknya gitu Pak jadi apa yang untuk mempercepat pertumbuhan aren kami juga kalau dengan ini ya lebih itu terus ini efektif juga nilai manfaatnya cuma apa yang dikatakan Pak Bapak tadi yang pertama itu menyakut dengan perizinan yuk mari kita berjuang jadi kalau memang sekalanya tidak besar-besar banget ini nilai manfaatnya sangat tinggi gitu mudah-mudahan di perizinan juga tidak terlalu rumit-rumit banget nah ini kita berupaya bersama-sama agar ini boleh dikatakan tidak tidak ada di golongan tinggi lah jadi masuk di kategori menengah ke bawah supaya kita bikin perizinannya itu tidak terlalu repot gitu ini kan sama halnya dengan kami di penangkar misalkan kalau sawit kalau kemarin kan semua penangkar itu masuk golongan tinggi jadi harus ada amdal dan lain sebagainya gitu Pak mudah-mudahan ini pertanyaan bagus dan kami mendukung banget Pak karena ini sangat potensial dikala sekarang bibit mahal kemudian kita dibutuhkan dengan organik ini ada solusi sebetulnya tinggal kita yuk berjuang agar perizinannya tidak terlalu rumit-rumit banget gitu ya makasih mungkin itu dari saya kami mendukung Pak sangat mendukung sekali dan cocok pertanyaan itu Pak yang menanya itu Pak makasih Assalamualaikum baik terima kasih Pak Ahmad Sujana sudah memberikan tambahan bagaimana Bapak sudah cukup jelas ya Pak Tahmin Sirekan kita minta rujukannya ke Manang kalau bisa kasih alamatnya nanti di-share baik terima kasih Baik nanti bisa di-share ya Pak mungkin lebih lanjut akan berdiskusi via WhatsApp group yang sudah kami share mulai di kolom chat seperti itu dan jangan lupa saya juga menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi link absensi jadi link absensinya sudah di situ ya untuk nanti sertifikatnya bisa via email Bapak dan Ibu jadi tidak perlu khawatir kenapa kalau belum di WA atau seperti apa mungkin bisa via email langsung ya seperti itu jadi munculnya di email nanti kalau misalkan belum muncul bisa WhatsApp ke tim kami seperti itu nah dan juga untuk diskusi lebih lanjut serta untuk mendapatkan materi via WA group silahkan bisa bergabung silahkan bagi Bapak dan Ibu yang lain yang masih ingin bertanya kami persilahkan ya nanti untuk mendapatkan bibit aren dan bibit sorghumnya nanti kami share lagi Pak ya silahkan bagi Bapak dan Ibu yang lain ya mungkin Pak Amat Sejana Pak ingin sharing ya Pak ya terkait bibit aren ini Baik terima kasih ya teman-teman semua terima kasih Bapak Yuli baik kalau saya kebetulan Pak salah satu penangkar juga teman-teman penangkar sama dengan Bapak-Bapak semua kita orang-orang praktisi saya dengar tadi dengan pupuknya juga sangat luar biasa luar biasa banget dan sorghum juga dan teman-teman yang lain kita harus membangun itu kebetulan saya juga di aren Pak kita punya bibit aren Pak itu jenisnya jenis aren parasi kebetulan yang ada di kita itu saya kewajiban juga mempromosikan bukan cuma hanya aren saya saja tetapi aren yang teman-teman kita juga ya di Bengkulu juga ada itu semolen jenisnya yang udah yang udah ditetapkan kalau di Banten itu namanya aren parasi kalau di Manado itu aren dalam dan di Kutei itu aren genjah jadi semua aren itu memiliki keunggulan dengan sendiri-sendirinya tetapi dimanapun juga ada itu aren selenisnya sama cuma ada plus minusnya gitu di sisi mungkin di sisi hasil produksinya itu Pak kalau bicara di tanam juga aren sangat menguntungkan juga ya tidak lupa juga dengan tanaman-tanaman lain apalagi tadi dikolaborasikan dengan misalkan dengan sorghum dengan sawit juga itu tetap kita bisa menguntungkan nah aren juga adalah salah satu kalau misalkan di sawit lah taruh di sawit aren juga bisa menghidupkan masyarakat sama halnya dengan tanaman kelapa dan lain sebagainya kalau aren kan bisa diambil kemudian dijual di lingkungan itu sendiri ya diambil waktu itu di luar dengan ada sedikit kelebihannya dan ada sedikit kekurangannya dengan tanaman-tanaman yang lainnya juga itu salah satu dan kemudian kalau Bapak memang ada minat misalkan butuh bibit aren parasi di Banten saya sendiri yang menyediakan aren parasi unggul nasional Pak kebetulan kita itu aren parasi nasional itu tingginya sekitar 5 meter dan ini kelebihannya dia memiliki rendemen gula yang lebih tinggi dibanding aren-aren lain jadi 13 sampai 17% rendemen gulanya Pak walaupun dia tidak hasilnya itu tidak sampai 40 liter per hari hanya dia 9 sampai 18 liter per hari tetapi untuk gulanya itu butuhnya itu 6,5 liter sampai 7 liter untuk menghasilkan 1 kilogram gula dan masa panennya juga tidak jauh beda dengan aren dalam aren dalam itu memang sangat tinggi kalau aren ini di pertengahan jadi bukan genja kalau genja memang terlalu bahwa konsekuensinya di genja itu memang masa produktifnya itu tidak terlalu lama karena aren itu berbuahnya dari panennya itu dari atas ke bawah terlalu langsung rapat ke bawah mungkin di aren parasi itu lebih tinggi dari aren genja yang terdiri dari 7 mayang betina dan ke bawahnya lebih dari 12 mayang jantan itu semua kalau di kami itu semua mayang itu bisa diproduksi semua itu kalau aren jadi barangkali kalau Bapak Ibu semua ingin membutuhkan bibit-bibit aren kami bersedia di saya ada aren parasi di Bengkulu juga ada aren semolen ST1 di Manado juga ada aren dalam di Gute juga ada aren genja jadi tergantung Bapak mau mana yang akan itu ada pun mungkin deskripsi masing-masing kita bisa kami jelaskan masing-masing ada plus minusnya jadi saya juga orang aren saya akan tetap mengangkat aren-aren temeng gitu ya semua supaya kita bijak mungkin itu dari saya makasih mudah-mudahan ada nilai manfaat dan saya makasih banyak informasi yang saya senang sekali Pak Pak Pahmi Pak Setiana Pak itu yang dari Boya Lali juga sama terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam baik silahkan Pak B.P. Sulaiman selain informasikan B.P. Surgungnya pertanyaan dulu Mbak ya oh iya silahkan yang pertama Pak mungkin kalau ada informasi penangkaran di B.P. aren terdekat di Kalimantan itu dimana karena sekarang ini yang kita terus terang saja yang menjadi masalah kita ini adalah biaya yang cukup mahal yang cukup mahal jadi nanti mohon informasi yang terdekat kemudian yang kedua aren ini kita kan belum begitu paham saya ada saya ada minat yang cukup kuat terutama akan kami tanam di DSR yang sepanjang sungai kiri kanan sungai ini akan kita tanam aren karena memang itu ada kuat untuk menanam tanaman-tanaman selain kawet yang seperti yang sepanjang sungai ini kan sudah banyak itu yang kita harapkan kemudian memang kami terserang saja belum paham sama sekali tentang aren ini sama sekali belum paham nah mungkin nanti kalau memang ada yang terdekat bisa kami kunjungi Pak kami akan berkunjung sehingga akan minimal tahu lebih dekat dulu tahu lebih dekat dulu setelah itu baru kita akan actionnya terima kasih itu Mbak terima kasih saya jawab ya Pak terima kasih silahkan Pak Ahmad nah ini aren Pak insya Allah saya kasih dalam waktu dekat nanti saya kasih nomor saya minta kontak Bapak dan saya akan kasih artinya begini tetapi kalau Bapak punya ini Pak kami juga suka siasati saya barusan kemarin ngirim ke Pontianak Pontianak itu Kalimantan Tengah juga Pak ya Kalimantan Tengah Kalimantan Barat oh Kalimantan Barat ya kemarin coba saya nanti ke teman-teman yang ada penangkar Kalimantan Tengah tetapi kalau memang di Bapak ada penangkar begini Pak kalau di Bapak ada penangkar cara lain kita kirimnya ini memang ada kita kirim kecambah supaya untuk meringankan beban ongkos gitu ya saya kirim kecambah dan saya kirim kemarusan ke Kalimantan Kalbar ke Kalbar ke Pak Ijon juga kirimnya ke Cambah terus Kalimantan Selatan juga saya kirim ke Cambah karena kalau memang bisa dari sini kalau aren kuat satu minggu nggak jadi soal penting kita cara pengiriman cuma kan biaya ongkos ya cuma kalau kita ambil biji resikonya itu pertumbuhannya kan tidak terlalu banyak resiko juga tapi kalau yang agama sigmal itu dikecambah sama halnya dengan sawit mungkin kecambah kan hanya untuk 10 ribu atau 20 ribu kan hanya beberapa tiga hari sudah sampai kita rawat malah kalau kecambah dikirim ke sono disimpan beberapa lama aja penting perawat jadi makin ada pertumbuhan di dalam selama itu kira-kira itu tetapi kalau memang Bapak butuhnya bibit saya komunikasi dengan penangkar di sono kemudian atau bisa dikirim dari sini juga dari Jawa atau memang dia kalau mau dia menangkarkan di sono untuk pengadaan wilayah Bapak nanti saya komunikasi kebetulan kita ada ini makasih banyak Pak Suti saya minta nomor telepon Bapak ya boleh makasih Pak boleh Pak ya baik baik langsung saja Pak Pak Bapak Sulaiman silahkan Pak terkait bibit sorgumnya tentang bibit sorgum ada beberapa jenis yang tadi saya katakan ada merah ada hitam ada putih ya putih ya putih juga banyak nah sekarang kan sorgum lagi ngetrend nih katanya lagi ngetrend semua orang pinjut sorgum sekarang semua orang itu pada bareng nanam-nanam sorgum jadi emang bibit ada sedikit langka sekarang jadi harus pesan dulu ya kedua dari penangkar juga begitu juga banyak walahan melayani bibit sorgum tapi kan gak semua jenis sorgum ditangkar seperti KD4 yang saya kerjakan itu yang tahan burung ya yang tahan burung itu bisa tuh nanti kita ada stok kalau yang KD4 ada juga yang wibuma nunggu ya nanti pokoknya siapa yang butuh atau gimana kita koordinasi nanti saya ikut nantikan stoknya apa yang cocok apa aja terima kasih silahkan bagi Bapak dan Ibu yang lain yang masih ingin bertanya kami persilahkan ya masih ada waktu ada satu pertanyaan terakhir silahkan dari Ibu Fani barangkali yang sudah menggunakan audio baik dan kami juga menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi link absensinya yang sudah ada di kolom chat dan juga bisa berdiskusi lebih lanjut via WhatsApp group yang sudah kami share linknya di kolom chat seperti itu baik Bapak dan Ibu karena sudah tidak ada yang bertanya dan kami sudah berdiskusi panjang dan lebar sangat menarik tentunya diskusinya seperti itu baiklah kita saatnya closing statement dari para narasumber baiklah untuk yang pertama kali sebelum tutup closing statement dari narasumber yang pertama yaitu Pak Ahmad Sejana kepada Pak Ahmad Sejana saya persilahkan terima kasih terima kasih semua mungkin itu yang saya bisa sampaikan terima kasih Pak Suleman Pak Setyana Pak Pak Pakmi semua ya yang ini semua termasuk apa lagi ini Pak Yuli yang memfasilitasi kami mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini juga ada nilai mampat untuk kita semua untuk ke depannya mungkin itu dari saya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik selanjutnya narasumber yang kedua Pak Setyana silahkan Pak terima kasih jadi kalau dari kami yang pertama dalam merupakan memperkuat ketahanan pangan kita memperkuat ketahanan pangan kita maka memanfaatkan yang ada di sekiling kita ya memanfaatkan yang ada di sekiling kita untuk membuat ketahanan pangan kita yang pertama yang kedua dengan inovasi-inovasi baru ya pemanfaatan yang ada maka ini akan menambah jaga yang paling penting jadi itu harapan saya atau kepada Bapak-Ibu sekalian ayo kita sama-sama bagaimana agar memanfaatkan tinggal sekitar kita ini menjadi produktif terima kasih selanjutnya plus instrument dari materi yang ketiga Pak Bebe Suleman silahkan terima kasih saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan Pak Ahmad dengan Pak Suryana kita kita memanfaatkan lahan-lahan untuk ketahanan pangan walaupun sejengkel tanah coba kita hijaukan dengan dengan apa tanaman-tanaman yang bermanfaat kedua untuk meningkatkan ekonomi juga nah kalau hutus sorghum saya anjurkan tidak hanya menanam sorghum aja harus ada situasi dengan sapi dengan bebek dengan ayam dengan ikan kenapa sorghum itu bisa diolah menjadi makanan manusia beras tepung dan makanan hewan jadi ayam kampung ikan itu kita bisa sekali sekali kerja bisa tiga empat komoditi kita bisa panen begitu terima kasih baik terima kasih kembali ya Pak ya Alhamdulillah selesai sudah hajaran kita yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu webinar dengan judul saatnya difektifikasi atau integrasi sawit dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang masih sangat luar biasa ada Pak Ahmad Pak Sujana Pak Setiana dan juga Pak Babes Sulaiman terima kasih juga kepada Pak Hidra yang sudah menemani sampai akhir dan juga seluruh Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir semoga acara kita pada siang hari ini bermanfaat dan menimbulkan kolaborasi dari para pelaku usaha sampai jumpa di lain kesempatan sebelum ditutup mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan kami tim gamal istri dan pincin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak dan Ibu semuanya semoga kembali